Juga banyak perubahan yang dilakukan oleh pelatih Nando Tavares Masih mengarahkan pemain-pemain yang sama saat kita mengalahkan Arena Green Kemudian juga effort Tengah Semento Ada juga yuran penangis di belakang Yanti Sayuri Dan juga dengan saudaranya Yaakob Sayuri yang dimenkan Kita lihat bagaimana Arvan dan juga Atbar Yang sepertinya akan menjadi double pivot Untuk mendukung Dusula di lini tengah Ya, sudah kita saksikan bagaimana pemimpin-pemimpin Kepala Berenan Nando Tavares Setelah itu juga pelatihan sukses ya Mengalahkan Arema di laga pertama Suatu hasil yang sangat positif Tentunya bagi seorang pelatih yang baru saja hadir Di sepak pula Indonesia, Pobirza Pelatih muda ya, 42 tahun Renra Dan sudah bersensi UEFA Pro Sangat diharapkan juga bisa mengerek bendera PSM di Galasia Seperti ini dia, bersikamu dengan Jajang Nurjama Ya, Jajang juga tidak banyak bisa melakukan perubahan yang signifikan Karena memang pemain-pemain pengalaman masih tetap diandalkan di laga ini Manatilah Susen dengan Roni Sugeng Ada Gilang Ginarsa, Andi Setio Ada Rian Kurnia juga Ryosuke, Nagasawa, dan juga Gustavo Hendrique Buat main AC yang diharapkan bisa lebih banyak Dan Wasit Mansur Harus saja meniupkan peluid ya Rian Kurnia pemirsa Rian Kurnia Bahaya kali dan Masih ada kesempatan Oh, sayang sekali kita Rian Pemirsa Di atlet tadi Di kontrol sama Luki Octaviano Sebenarnya timing terbaik tadi dari Nagasawa ya Harusnya dia bisa melakukan shooting langsung Kesempatan pertama tapi miss Namun bola liar ini juga masih dapat dimiliki lagi oleh main Persikabu Namun pendangannya masih melenceng Banyak peluang Persikabu memang harus menang di pertandingan ini ya Untuk mengamankan posisinya atau bisa lolos ke Oh, kembali lagi kita lihat Pemirsa Placing header tadi yang dilakukan oleh Andi Sejo Memberikan tekanan kepada Reza Arya Antara, antara Andi atau Luki nih ya Andi ya Yang heading Yang Luki Ya, Luki Luki yang heading Tiba-tiba sudah ada dua pemain belakang yang muncul ya Luki kali nih Pemirsa Oh, baik umpan dan Luki Oh, bagus sekali Pemirsa aja kita lihat Pemirsa Umpan Backpass yang cukup berani tadi Dari jarak yang sangat dekat Chess pass lebih pass Cek pass, chess pass Iya, itu umpan ke belakang ya Yang saya kira sangat berani sekali Iya, sabruri terhari tadi Dan itu harus punya komunikasi yang baik Dengan juga gawang yang kita lihat Oh, ternyata kena pipi bukan kena dada Kena manah hati lah susun Wah, iku umpan manah hati lagi lagi Pemirsa Onside Onside Stop Fall Kesempatan yang sangat terbuka Mas 24 karat Bertatakan brilian ya Tapi tidak juga bisa Sudah one on one padahal Sudah one on one Sulit dipercaya Sukar Sukar dipercaya Sudah baik sebenarnya tadi Deni Arun menuju ke tiang dua Oh, Dedic tadi masuk coba untuk merespon Dan mengambil kesempatan Betul sekali Ini dia Abis kita saksikan Pemirsa bagaimana Kena bola Dan inilah dia Pemirsa Oh, dari Bekasi Sekarang Lagi-lagi Luki Yang kelima sebola Luki Oktavianto Luki Oktavianto Umpan tarik Luki Apa yang terjadi? Sudah dipegang ya Bolanya ya Sudah dipegang bolanya Kita akan menunggu apa yang terjadi Tapi memang tadi Umpan tariknya Terlalu pelan ya Sebetulnya Sehingga bisa Segera disergap Oleh penjaga orang Reza Ari ya Bola dianggapnya Sudah dikuasai Oleh Was Oleh pemain Aduh keeper Sehingga Sudah menjadi kekuatan Tidak boleh lagi Diambil Dalam tanya lambat kita lihat Luki Benar seperti yang tadi Anda katakan ya Bolanya kurang speednya Kurang kencang Dan ini dia Gustavo Sayang sekali kita lihat Pemirsa Shooting dari Gustavo Tadi gagal Mana ditutup dia tadi Oleh Yuran Sangat tepat tadi Bagaimana Yuran Melakukan blocking Dan untuk Kesekian kalinya Gustavo sudah menghadap gawang Ambil ancang-ancang Dengan jarak yang sangat Idiam kali ini Blame Sayang Terlalu ngangkat Bolanya Pemirsa Tendangan yang dilakukan Tadi oleh Fluim Dengan teknik khusus Itu sebenarnya Tendangannya Seperti di spin Dari bawah Dari kaki bagian bawah Bagian dalam Saya kira tadi Dia menyasar ke tiang dekat Tengah-tengah Dia menungguk yang jauh Itu dia kita lihat Teknik yang Sementara sulit Yang memang dilakukan Wali umpan Yuran Pemirsa Kali ini Kepada Jakob Sayori Jakob Kembali peluang Yang didapatkan oleh Jakob Sayori Pemirsa Tapi kali ini Pelatih Tavares pun juga harus Tepuk Jidat Sulit dipercaya ya Kesempatan kedua Yang sudah kembali berhadapan dengan penjaga gawang Namun eksekusi akhirnya Sudah dilakukan kali ini Sayang-sayang-sayang-sayang-sayang Sayang sekali Pemirsa Dua kali peluang Dan tadi Sodokan yang dilakukan oleh Yuran Fernandes Kurang 3 cm saja Agak gregetan Tadi kita lihat juga Tavares ya Pelatih Merespon kejadian ini Umpan yang sangat baik Tadi dari sepak sudut Dan slice header Sudah dilakukan kali ini Tinju saya kembali oleh Diki Jakob Uduh Pali belum menemukan sasaran Pemirsa Tendangan dari Jakob Sayang sekali Kita lihat peluang Tapi peluang Sempatan baik tadi Terbaik mungkin Bagi Pluim Untuk bisa mengakhiri Kebuntuannya dengan gol Dia sempat melakukan Ya oh Agung Mulyadi Ambil lagi oleh BC Masih BC Pemirsa BC kembali Masih BC BC Kembali pemirsa Peluang dari PSM Kasar kali ini Kerja dari BC Masih melenceng Kesulah kiri Iya sangat baik Tadi kita lihat Bagaimana Sontekan Kesentuhan akhir Yang menyasar ke Yang kedua Akan mengambil Ensekusi penalti Ini sangat Dekat tentunya Udah bukan skill lagi Tapi udah mental Yang berbicara disini Apakah Rian Kurnia Bisa mengeksekusi Dengan baik Pemirsa Rian Kurnia Rian Kurnia Tadi ke sebelah Tadi ke sebelah kiri Dan sementara Penjaga gawang Dari PSM Reza Arya Bergerak ke kanan Sangat dramatis Tentunya Walaupun ini pertandingan Belum berakhir Tapi tadi Ini sebuah angin segar Bagi Persikabu Untuk menghidupkan Peluang mereka Di grup ini Buat tipuan yang Sangat baik Terdiri Penalti dingin ya Dari Rian Kurnia Bersa Ngeksekusi dengan baik Dan antisipasi Yang tidak sempurna Dari Reza Arya Ini game on lagi ya Untuk Persikabu Persikabu